wajik wajik hello guys sebelum video ini mulai gue cuma mau shout out ke satu fans gue namanya azrapulungan underscore 612 dari instagram kalian sulit aja videonya sekarang halo guys sekarang kita akan bahas tentang youtuber kesukuran gue belum selalu adalah glendliver kalau kalian mau lihat instagramnya gue udah follow dan kalian kalau mau follow dia nanti kalian tinggal pencet apa namanya caption di bawahnya abis itu kalian pencet aja bisa follow abis itu nanti gue juga kasih tau di captionnya youtube-nya glendliver lucu abis dan itu udah yang gue bisa beri informasi dan dadah so ya gue ngerasa dia orangnya lucu banget unik banget ya baru pertama kali gue mendapatkan feedback yang seperti ini sebuah video kalau kalian mau gue shout out lagi coba aja kalian buat video seperti ini dan kalau bisa lebih lebih energetic lagi lebih lucu lagi lebih bercontent lebih kayak kreatif lah gue bakal shout out in juga instagram kalian seperti azrapulungan underscore 612 yang gue lucu sih abangnya gini itu abang gue udah langsung gue direkam so ya enjoy video peace out halo guys dan selamat datang lagi di channel gue gue glendliver sesuai malah udah 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 gak usah basa-basi lagi kalian udah baca dari judul ya gue dapet banyak banget pokemon baru dan holy shit kalau kalian liat di thumbnailnya hmm ya i found a fucking cider kita buka pokemon gue sekarang gak usah basa-basi lagi gak usah basa-basi lagi oke kita tunggu dulu ini lagi loading oke udah nge-load oke oke kita udah di dalam game oh kenapa gak ada suaranya oke ada suara ada suara sebelum gue buka poke apa itu namanya pokoknya storage pokemon gue gue mau shout out dulu kepada rusandijaya yang udah membantu gue untuk mendapatkan pokemon-pokemon ini dan memberikan banyak banget tips kalian harus follow instagramnya di add rusandijaya atau klik link di paling atas pokoknya di paling atas pokoknya di descriptionnya yang paling atas itu ada link instagram dia pokoknya subscribe juga ke youtube dia ntar gue cantumin juga semuanya deh semuanya gue cantumin thank you banget tuh rusandji dan kita mulai videonya boom 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 tunggu turun dikit lagi boom 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 cikep boom 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 hah wuuu boom bam kita hitung berapa pokemon baru yang gue dapetin hari ini ya ini baru hari ini bahkan gue dapetin bener-bener hari ini pertama dari jigglypuff 1 spiro juga baru 2 citer wuuu 3 krabby 4 squirtle 5 pinsir 6 zubat 7 execute 8 whipinbell 9 eee ivysor 10 odys 11 11 it's a fucking 11 bro bikin tim sepak bola gue bentar lagi coy ya jadi kalo kalian penasaran gimana sih ceritanya eh kok lu bisa mendadak dapet pokemon-pokemon yang gitu sih padahal dulu pokemon lu coba lu liat tuh tuh dulu pokemon lu pijiratata 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 so ya gak tau gue lagi hoki banget hari ini jadi jigglypuff ini waktu gue baru jemput rusandi jadi ceritanya kami mau ada urusan di kuliah gitu gue dari kantor ee ee langsung pas jaman kacau langsung jemput dia langsung mau jalan ke ke kampus pas di jelutung gue bilang gini eh rusandi lu mainin pokemon go 2 dong gue dong jadi kan gue usah menyetir dia mainin pokemon go dan jigglypuff keluar dapet jigglypuff dia gak dapet jadi gak hp dia lagi gak ada sinyal waktu itu jadi gue yang dapet terus lanjut lanjut lagi singkat cerita gue udah di kampus gue udah di kampus udah parkir mendadak di sightings ada sighter gue bahkan gak kemana-mana dia suruh i'm a passenger apa itu namanya gue lagi parkir terus mendadak di sightings ada sighter terus sandi bilang eh glenn kayaknya kita harus mencari sighter ini bahkan ada snorlax waktu itu di sightings cuman kami gak dapet snorlax akhirnya kami dapet sighter akhirnya kami jalan ke luar di pinggir jalan kampus dan puh setelah keling-keling berapa lama puh muncul ini di s** sebenernya keliatan juga dilihat kenapa kenapa gue seginiin ya gak tau gue tolol kita lihat apprazenya halo ronde69 i'm available to analyze your sighter kalau kamu ingin overall sighter is above average di atas rata-rata bro i see that its best attribute is its attacked berarti kuat di attack ya i'm certainly impressed by its stats i must say dia bang dia terpukau melihat statsnya ya your sighter is tinier than any we have on record astounding what the fuck berarti kecil banget sighter gue ya this end my analysis very well thank you thank you jadi gue akan munculin cupikannya gue tutup dulu yang screen disini dan munculin cupikan waktu gue nangkepnya mungkin gue tunjukin beberapa back soundnya dimana gue ngomong kotor banyak banget karena gue kaget ya muncul sekarang aja muka gue ditutup aja eh gak usah deh pokoknya gak tau deh ntar gimana gue editnya pokoknya gue munculin oke anjing anjing jing 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 oke dapet aku dapet ya gak tau anjing dapet dulu pek yesss 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 sudah sudah cukup keren kan dapetinnya ya keren special thanks to russandi dan setelah itu kami pergi ke kampus urus beberapa urusan terus kami jalan pulang gue mau jalan pulangan terusan di dia bilang sini pokemon gue dulu di gue lagi aja coba hidupin siapa tau dapet pokemon bagus bisa lu bikinin jadi video bahan video puff muncul krebi oke dapet krebi ya oke lah jalan 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 lagi dia bilang glenn di sightings lu ada squirtle nih squirtle dia bilang kayaknya sih ini udah di paling depan ya kayaknya di sightings itu ada yang paling depan kalau ini paling depan itu widel ya paling kiri ya paling depan dia bilang ini squirtle nya udah di paling depan kayaknya bentar lagi mau dapet dan puff langsung muncul aja coy itu squirtle dapet squirtle ya susah banget dapetnya gue abisin 2 raspberry kalau gak salah bukan squirtle yang ini ya bukannya 114 ini gue dapetin lagi tadinya gue dapet squirtle yang ini 162 extra large ya terus jalan jalan lagi ketemu lampu merah akhirnya nemu pinsir jalan jalan lagi ini nemu lampu merah lagi akhirnya nemu zubat gak tau kenapa setiap gue nemu pokemon kebanyakan di lampu merah ya terus jalan 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 403 coy kita liat appraise nya gue nemu pinsir lagi hello rounder 69 i'm available to analyze oke oke europa isu has suddenly caught my attention dia udah menarik perhatian ya i see that its best attribute is its attack berarti attacknya kuat ya its stats exceed my calculation it's incredible europa city is above average berarti besar banget ya di sang berarti keren berarti cocok 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 keren kan cakep 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 terus gue dapet execute ya tadi di tengah jalan dan we pin bell Dan dapet Squirtle lagi Terus pas gua udah nyampe depan rumah Gua udah selesai yang terus Andi kan Gua nyampe depan rumah gua Gua iseng-iseng hidupin Pokemon gua kan Boom Muncul Eeveesaur CP20 gak masalah Tetep aja Eeveesaur coy Damn Damn Daniel Gue kemarin baru dapet Bulbasaur ya Waktu Beberapa video yang lalu Gua dapet Bulbasaur Yang gua bilang rare Tapi kalian bilang itu bukan Padahal itu memang rare Golongannya rare Tapi bukan berarti Kalo golongannya rare Berarti itu susah didapet Kayak Masketeer, Hawk Rider Itu rare Gua banyak banget kartunya berjibun Ada kategori-kategorinya Cuman kalian nganggap itu Sudah Udah gua gak mau Ngomong tentang itu deh So ya Gua juga nemu Odish Ini juga Pokemon baru Coba Kalo kalian gak percaya ini memang Pokemon baru gua Ini di Recent ya Di paling-paling atas ya Ini yang bener-bener gua baru dapet Kita liat Cek ke bawah-bawah ya Gua gak ada Pokemon bagus sama sekali Ampas semua coy Ya cuman Pikachu sih yang bagus Pokemon pertama gua Sisanya ya Eevee Reticate Pijoto Poliwag Piji Retic Oh ada diglet satu yang lumayan ya Terus Ya gitu-gitu aja Gak ada Epic-epicnya Dan baru-baru hari ini Gua dapet Scyther Damn Daniel Terus si Rusandi Dia dapet yang lebih Lebih bagus ya CPM 400an ya Dia dapetnya Tapi dia habisin 3 Raspberry dan 10 Pokeball Gua ngabisin cuman 1 Raspberry dan paling 3 Pokeball I'm pro Sorry Rusandi kamu cupu Oh keren banget tapi Jadi gini ya Kalo kalian merasa penasaran kan Kenapa gua cuman becah satu telur Padahal gua ada Incubator yang Dapet langsung dari game ya Kenapa gak gua becah Jadi rencananya adalah Gua pingin Apa itu namanya Memecahkan 9 telur ini sekaligus 9 itu artian Semuanya 5 km Sekaligus Jadi gua bakal ntar ke shop Coba kita Kecilin dulu suaranya Coba kita ke shop ya Kalo di shop itu Berapa harga incubator 150 Berarti gua sekarang Udah ada 2 ya Kalo gua udah pencahit satu ini Gatau deh Pokoknya Anggap aja kita sebeli 9 ya Berarti 150 kali 9 150 kali 9 berapa 900 900 1350 Gue harus punya 1350 pokecoin 1350 pokecoin Membutuhkan 149 ribu Sama 75 ribu Berarti kurang lebih 200 ribu ya Ya Gua akan Enggak Gua harus membeli 300 ribu aja kali ya Pokoknya gua akan melakukan itu Demi kalian challenge nya Kalo kalian mau liat Comment di bawah Gimana gua pecahkan Telur 5 km ini Dan 10 km ini Tentunya nanti gua pecahkan Direkam ya Jadi kalo udah sampe 9,8 atau 9,9 itu Gua gak bakal Gak bakal Apa itu namanya Hidupin pokemon go lagi Biar gak pecah Jadi tunggu Gua mau record Baru gua record ya Baru gua hidupin lagi pokemon go nya Jadi ya simple aja Gua cuma mau ngasih tau ke kalian Betapa gua bahagianya Dan betapa akhirnya Gua bisa mendiamkan Para haters Gak guna Sorry sorry Bukan gak guna Gak penting Gak sorry sorry Penting kalian Kalian itu sangat Haters itu sangat keren ya Menurut gua ya Haters itu bisa Menganalisis Sekecil apapun masalah seseorang Dan dibuatnya Besar banget Itu haters Gua suka dari haters itu Dia sangat detail Kalian-kalian itu sangat detail ya Dan banyak yang nanya gua Mau gua kasih nama apa Haters gua ya Masih gua mikir ya Masih gua mikir Nanti gua pikirin Nama-nama kalian haters Kalian bilang Apa itu namanya Slowpoke bukan rare Gua tanya Rue Sandi Yang lebih berpengalaman Main pokemon Ya itu tergolong rare Tapi bukan berarti itu Susah didapet Tapi itu tergolong Pokemon rare Kan gua bilang itu pokemon rare Bukan pokemon yang susah didapet Gua dapet pokemon yang susah didapet Kan gua bilang Yes dapet pokemon rare Who's the stupid one now Who's the stupid one Bitch Bitch Tuh Makan tuh Scyther Lu mau bilang gak rare lagi nih Gua Gua cipok loh Oh yeah baby Gua cuma mau ngasih tau itu aja Tapi Di antara semua yang paling susah dapet Menurut gua sih Squirtle ya Dia bener-bener Keluar terus-keluar terus Gua sampe Sedikit prosentasi dapetinya Malah Scyther lebih gampang ya Jadi Scyther ini Keren banget Gua mungkin akan power up nantinya Gua power up pasti nantinya ya Tenang aja Gua pasti power up Gua ada 3 candy Mungkin gua bisa power up lah ya Gua mau power up yang pasti Untuk coba battle gitu Atau Enggak Enggak tau juga deh Pokoknya Gua harus butuh senpai Senpai Rusandi lagi Untuk mengatakannya Apakah gua harus power up atau enggak So yeah Terima kasih udah mengikuti Kesaharian gua Mengikuti Pokemon Go vlog gua Ini disebut vlog juga ya Walaupun gua gak keluar-keluar Ini namanya vlog juga Thank you banget Untuk kalian yang udah nonton Dan udah sampe ke Bagian terakhirnya di video ini Jangan lupa follow Rusandi Instagram dan Youtubenya Pokoknya gua taruh semua Di link di paling atas Rusandi mengutuk gua nih Pokoknya Dia keren banget Dia yang udah bantu gua Untuk bisa dapetin semua ini Dan ini untuk kalian semua Semoga menjadi motivasi Gimana Kau pun awalnya Dapat ampas-ampas Akhirnya juga bisa dapet yang bagus kok So yeah Don't forget to like Share, comment, subscribe Cause this will end Peace out